Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast PNI Apa kabarnya nih masih stay at home Meskipun semua kegiatan masih dilakukan secara virtual Semoga selalu sehat dan semangat ya menjalani aktivitas kuliahnya By the way, welcome to segmen podcast PNI Dimana kita akan berdiskusi santai bersama bimbang tamu yang luar biasa Mengenai taliku kehidupan mahasiswa Juga sharing seputar inspirasi dan motivasi Juga tips and trick mengenai kehidupan perkuliahan Nah untuk itu hari ini kita sudah bersama tamu istimewa Dengan track record yang luar biasa Beliau adalah sarjana yang telah lulus dengan waktu 3,5 tahun Dan juga aktif di dunia kepenulisan Mari kita sambut bersama Kak Yoga Fjardaus S.A.G. Hooray Insyaallah Di podcast PNI Kak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik sekali Mudah-mudahan semuanya juga baik Juga awal juga ya Boleh dong Kak perkenalan dulu nih sama sobat-sobat podcast PNI Boleh disebutkan namanya, alamatnya Mungkin sampai makanan dan minuman favoritnya juga boleh Oh ya, boleh Perkenalkan nama saya Muhammad Juga Fjardaus Saya berasal dari mana? Dari kota hujan Nanti searching aja kota hujan Tapi di Jawa Barat ya Oke, semoga kegiatannya lancar dan berkah ya Kak Amin, Insyaallah itu yang terpenting Mungkin aku mau jelasin sedikit nih Kak Alasan dibalik kehadiran Kak Yoga di podcast PNI ini ya Jadi hari ini kita akan tanya-tanya nih Seputar manajemen waktu dan perasaan Nah, maksudnya disini Tips and trick lulus cepat ala Kak Yoga Fjardaus Tapi sebenernya Kakak ngerasa masih sedikit ilmu Masih sedikit menginspirasi Tapi mudah-mudahan kita sama-sama saling belajar dari ini ya Ya, ya Apa Kakak saling Sharing aja ya kita disini Kak Apalagi Kakak berpengalaman gitu Pasti banyak yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Kakak ini gitu Meskipun mungkin diri Kakak masih merasa Seperti yang Kakak sebutkan tadi gitu Tapi mungkin aja ini tuh bisa jadi inspirasi Bagi kita-kita yang masih berjuang gitu Untuk jadi sarjana gitu kan Iya, iya Tadi topik yang diantar nih Kak Aku agak kepo juga Umumnya kan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang Untuk lulus itu kan 4 tahun ya Kak Apa sih yang jadi motivasi Kakak untuk lulus Dengan waktu 3,5 tahun aja Sebenarnya ini banyak hal ya yang menjadi faktor penyebab Tapi yang utamanya Kalau dari Kakak sih Kakak punya planning yang dibangun Atas kekuatan diri Kakak sepenuhnya ya Karena gak semua orang itu mampu membuat planning Lalu merealisasikannya Dan memperjuangkannya sekuat tenaga gitu Baik tenaga ataupun perasaan mungkin ya Ya, karena kebanyakan orang cuma planning doang Terus dicatat gitu Nanti mungkin Kakak akan kasih beberapa tips ya Terkait planning ya Karena menurut Kakak yang terpenting itu Apapun bahasanya Terkait produktivitas adalah Bagaimana caranya kita pandai dalam membuat planning Dan merealisasikannya ya Wak Berarti kalau misalkan kayak gitu Motivasinya muncul dari diri sendiri ya Kak Tanpa paksaan dari orang lain gitu Tanpa tuntutan gitu kan Tentu Itu yang pertama Dan Kakak berhasil membuat awak Mengucapkan poinnya gitu kan Karena yang pertama itu dari diri kita sih sebenarnya Bukan dari orang lain sebenarnya Walaupun banyak motivasi Inspirasi yang mungkin Kita juga bisa kita dapatkan ya Dalam berbagai bentuk Tapi Yang pertama itu kita harus membangun kesadaran Terhadap diri sendiri Tentang tujuan kita Mau kemana kita Terus apa yang kita akan gapai gitu kan Gitu aja sih Kalau tadi Kakak kan bilang Kalau ini tuh harus ada planning dan preparationnya lah ya Itu akan mulai dari tingkat berapa sih Kak di kuliah itu Sebenarnya terkait ini Dari dulu Kakak semenjak Kakak SD bakal ya Mungkin kalau diundang Teman-teman SD Kakak Dan mereka ditanya Kak Yoga tuh seperti apa sih Dulu di SD SMP Bahkan di Madasa Aliyah ya Dulu Kakak Ini seperti apa Ya yang jelas Kakak lebih Lebih seneng Poin utamanya Lebih seneng pada hal yang Yang bersifat disiplin dan rapi ya Tapi dengan cara Kakak sendiri Ya tuh kan Karena Untuk terbiasa membuat planning Merealisasikannya dengan baik Itu tuh susah Gak semua orang mampu untuk itu Padahal mereka terputus di tengah jalan Mereka udah membuat planning Namun Mereka sulit untuk merealisasikannya Tentu banyak faktor ya Sulit untuk kita Jelaskan satu persatu Tapi yang jelas Planning ini hadir Sebagai kebiasaan Kakak dari Semenjak Kakak berjuang Di dunia akademik ya Itu aja sih Berarti itu salah satu Hal yang tidak bisa ditinggalkan ya Kak Bener-bener Emang harus dijadikan Kebiasaan kita gitu Sebelum mencapai sesuatu Hal yang luar biasa kayak gini Betul Betul Mungkin selanjutnya Kak Seperti yang kita tahu ini ya Kan hari ini banyak mahasiswa Yang kesulitan untuk mengerjakan Tugas akhir kuliah gitu Bahkan gak sedikit loh Yang telat lulus Dan akhirnya malah gak selesai kuliahnya gitu Karena Menyerah dan mungkin Langsung menikah dan lain sebagainya gitu Nah menurut kakak pribadi Sulit gak sih untuk lulus cepat ya Waktu itu Lulus cepat ya Kalau dari kakak Lulus cepat adalah Kado terindah Buat kakak Yang pertama Yang bakal Eh yang bisa kakak persembahkan Untuk orang tua kakak Utamanya Sehingga Bisa ngebuktiin Kalau kakak itu Kuli Ya Bukan hanya Tujuan untuk Lulus dapat Vila R1 saja Tapi dengan lulus cepat itu Bisa menjadi nilai plus ya Dan kepuasan itu sendiri Untuk kakak Utamanya Sebenarnya Lulus cepat itu Berangkat dari tadi sih Sebenarnya Planning yang Efektif Ataupun efisien ya Sehingga kita Mampu mengatur diri kita Walaupun kita Aktif organisasi ya Bahkan kita juga Kadang kalah capek Sehingga capek itu Mengakibatkan sakit ya Tapi sebenarnya itu Salah dari diri kita sih Karena planningnya itu Yang kurang pas gitu ya Kakak pernah Baca salah satu Kutipan ya Tentang pentingnya Planning Ya Persiapan itu sendiri Penting Terutama bagi Produktivitas kehidupannya Tidak cuman Mengunikah aja ya Persiapannya harus Bagus gitu kan Tapi Kita pun Dalam hal belajar Harus bagus Iya betul kak Oke Berarti tadi Udah ada beberapa ya Yang termasuk tips and trik nih Dari diri sendiri dulu Motivasinya Terus yang kedua Membiasakan Planning and preparation Nah Selain itu kak Tadi kan kakak juga Menyinggung tentang Manajemen waktu kan Nah Gimana sih kak Caranya untuk Memanajemen waktu Untuk organisator Nah kakak kan juga dulu Aktif di organisasi gitu kan Intra maupun ekstra gitu Gimana sih kak Manajemen waktunya Agar Akademiknya Dapet Tapi organisasinya juga Lancar gitu Oke Sebenernya sudah banyak ya Materi-materi tentang Bagaimana kita Mengatur waktu Dan kakak yakin Teman-teman PNI Juga Teman-teman AMJ Juga-juga Teman-teman IAT Itu udah Banyak Mendapatkan ilmu Tentang manajemen waktu Terus Khusus juga Tapi ini dari kakak ya Khusus Kakak tuh Kenapa Selalu menitik beratkan Terhadap planning Karena Kakak setuju Sama kutipan Yang pernah kakak Dapatkan Dari salah satu buku Nanti Judulnya itu The checklist Manifesto Jadi Planning yang Kita checklist Itu Ibarat Kita tuh Membuat perencanaan Lalu Kita Merealisasikannya Dengan baik Setelah itu Kita Mencek Listnya Sehingga Ada Perasaan Puas ya Terhadap Diri kita Kenapa kita Mencek List Perencanaan itu Karena Perencanaan itu Sudah terrealisasi Dan selesai Gitu Karena Kebanyakan orang Membuat planning Dia membuat planning Misalkan Kakak pengen Luluh cepat Sudah ditulis Sama kakak Baik itu Di Di hp Catatan di hp Atau Catatan di laptop Sudah ditulis Luluh kakak Mencoba Merealisasikannya Ketika Kita Tidak tahu Tentang konsep Checklist ini Maka Mungkin kita juga Tidak akan bergairah Untuk menggapai Dan menyesaikannya Karena Teori checklist ini Sangat bermanfaat Bagi kakak Gitu Jadi Ketika kita Tahu Manfaat dari checklist ini Bawasannya Ketika kita Berchecklist ya Muncul Suatu Kepuasan tersendiri Bagi diri kita Dan itu Silahkan Khususnya Awal Atau umumnya Buat teman-teman Ya Kakak yakin Kalian Sebagai Teman-teman Disini Yang terdepan Untuk memberikan Inspirasi Dan kakak Salut ya Sama perjuangan Kalian Di HMJ Juga Keren Semoga Ini menjadi Apa Benih Benih-benih Inspirasi Sehingga Kalian tuh Lebih sukses Dari orang-orang Sukses Disana Gitu kan Oh iya Client and preparation Berarti kita juga Harus Tahu gitu ya Tujuannya Dari kita Meskipun-meskipun itu Apa gitu Biar kita punya semangat Untuk Menggapainnya Gitu Waktu Ini khusus ya Untuk Kita juga Linear Di IAP Walaupun Tapsir Terkadang Kita Kalau kakak Tanya Teman-teman Podcast PNI Juga HMJ Bahkan Suruh Mahasiswa Walaupun Tapsir Pasti Masih ada Satu dua Yang Kesiangan Ketika Waktu Subuh Bagi kakak Ketika kita Kesiangan Waktu Subuh Kita Sudah Kehilangan Banyak Hal Itu Yang menjadi Poin Utama Bagi Kehidupannya Karena Secara Epistemolog Kalau kita Lihat Seluruh Langkaian Langkaian Ibadah Yang disajikan Oleh Islam Itu sendiri Itu Merupakan Konstruksi Yang Legang Bagi kehidupan Contohnya Waktu Subuh Ketika kita Bangun Waktu Subuh Itu Berbeda Suasananya Dibanding Kita Bangun Mungkin Kesiangan Atau Tidak Bangun Waktu Subuh Sehingga Kita Punya Suggesti Terhadap Diri Kita Untuk Selalu Produktif Dalam Setiap Detiknya Karena Kita Sudah Mengawali Setiap Apa Yang Kita Rencanakan Itu Dengan Hal Baik Maka Di dalam Perjalanan Pun Akan Baik Serta Hasilnya Pun Kemungkinan Besar Akan Baik Gitu Masya Kadang Kita Terlalu Ambisius Mengejar Yang Duniawi Padahal Sini Sudah Disiapkan oleh Allah Dengan Manfaat Yang Segudang Tapi Kita Kadang Lupa Kita Juga Pribadi Mungkin Sobat-sobat Merasa Diingatkan Dengan Menonton Ini Iya Betul Karena Hal itu Mungkin Terlihat Ya Hanya Kewajiban Terkadang Terlihat Hanya Kewajiban Itu Menjadi Mood booster Kita Seharian Betul Booster Kita Berarti Itu Masuk Ke Manajemen Perasaan Juga Untuk Mengendalikan Mood Kita Betul Itu Secara Psikis Kita Pun Akan Merasakan Efek Baiknya Gitu Ya Tadi Udah Nih Manajemen Waktu Yang Buntuknya Fisik Udah Ada Manajemen Perasaan Menstabilkan Mood Seharian Mungkin Kadang Mood Kita Naik Turun Bisa Diakalin Salat Subuh Gak Siangan Gitu Ya Mungkin Selanjutnya Mau Nanyain Kesannya Sih Perasaannya Lulus 3,5 Tahun Itu Selain Bangga Dan Jadi Kepuasan Tersendiri Bagi kakak Itu Gimana Selain itu Perasaan Dan Kesannya Sebenarnya Kakak Merasa Sedih Yang Pertama Yang Kedua Merasa Bangga Sedihnya Adalah Kakak Tidak Mampu Mempunyai Formula Yang Baik Sehingga Kakak Juga Dibersamai Oleh Teman-teman Kakak Gitu Dalam Capaian Ini Gitu Karena Kakak Disana Sendirian Itu Hal Yang Buat Kakak Sedih Karena Kakak Disana Terus Mengoreksi Diri Kakak Gitu Jadi Yang Kamu Capai Itu Untuk Siapa Gitu Pertanyaan Besar Apakah Untuk Diribu Sendiri Atau Untuk Orang Lain Itu Yang Pertama Sedih Sisanya Banyak Tentunya Rangkaian Rangkaian Cerita Mengandung Kesedihan Lainnya Karena Yang Kakak Highlight Itu Yang Itu Lalu Yang Ter Dua Bangga Bangganya Adalah Setiap Perencanaan Yang Kakak Buat Itu Alhamdulillah Optimal Alhamdulillah Itu Semua Berjalan Dengan Baik Karena Perjuangannya Disana Tentunya Kakak Terbentur Terbentur Terhadap Terbentur Oleh Berbagai Hal Mungkin Tadi Yang Disebutin Awal Tentunya Ada Sakit Ada Bahagia Ada Perjuangan Di balik Itu Semua Entah Itu Begadang Begadang Kakak Pernah Satu Momen Begadang Begadang Lupa Makan Jadi Kakak Punya Asumsi Kalau Kakak Belum Menyelesaikan Tugas Ini Bahkan Tugas Akhir Kalau Belum Selesai Kakak Belum Mau Makan Pengennya Minum Ajalah Pernah Ngelapin Hal Itu Karena Sebegitu Bersalahnya Ketika Pada Pemonomian Tertentu Kakak Meninggalkan Kewajiban Kakak Terhadap Planning Yang Udah Dibuat Sehingga Menebus Kesalahannya Kayak Gitu Coba Semua Kembali Lagi Ke Versi Diri Masing-masing Yang Jelas Kak Ingin Mencoba Untuk Membuat Miniatur Perjuangan Aja Di Balik Ini Semua Miniatur Perjuangan Karena Kakak Yakin Semuanya Hebat Cuman Ada Di Beberapa Titik Tentu Yang Mungkin Kita Perlu Memberikan Kalimat Sebelum Titik Itu Sehingga Titik Itu Berakhir Dengan Indah Kasian Titik Tuh Kalau Didiemin Tapi Tidak Berakhir Dengan Indah Begitupun Kalau Dalam Artikel Itu Ada Di Akhir Esai Atau Di Akhir Artikel Di Akhir Penelitian Ilmiah Kalau Tidak Berkesan Atau Tidak Memiliki Novelty Atau Mungkin Tidak Memiliki Hal Yang Sifatnya Dahsyat Membuat Orang Kagum Atau Kagum Gimana Jadi Bener Bener Meskipun Berdarah Darah Untuk Disapai Semua Ini Tapi Memang Betul Juga Tidak Ada Kesuksesan Instant Kita Tidak Bisa Ada Orang Bijak Yang Bilang Katanya Kalau Misalkan Kita Mau Sukses Kita Tidak Bisa Naik Lift Kita Mau Nggak Mau Harus Naik Sekali Awas Sekali Setuju Tuh Apa Yang Bilang Awas Nah Barusan Kan Kakak Juga Di Antara Kesibukan Kakak Itu Adalah Sibuk Menulis Ya Menulis Buku Artikel Online Artikel Jurnal Ilmiah Bahkan Kayak Ini Lulusnya Bukan Menulis Stripsi Ya Kak Tapi Artikel Jurnal Ilmiah Yang Tembus Di Jurnal Sinta 2 Betul Kakak Alhamdulillah Alhamdulillah Sejauh ini Ya Sejauh ini Ya Alhamdulillah Mungkin Sejauh ini Baru Sinta 2 Mungkin Selanjutnya Akan Tembus Di Sinta 1 Harapan Akasih Iya Karena Sinta 1 Atau Biasa Dibilang Skopu Sudah Internasional Ya Kalau Sinta 1 Semoga Bukan Bukan Cuma Kakak Yang Bisa Punya Keinginan Seperti Kalian Pun Akan Melanjutkan Amin Doanya Juga Semoga Kami Dan Sahabat Podcast PNI Bisa mengikuti Juga Kakak Yang Luar biasa Ini Amin Kakak Juga Bangga Dan Turut Setang Sama Teman-teman Sahabat Podcast PNI Juga HMJ Yate Juga Keluarga Yate Yang hebat-hebat Semua Pada bidangnya Tapi justru Di Secara Kepenulisan Terkait jurnal Ini Banyak Mereka Yang Harusnya Kita Sama-sama Ketahui Dan Memang Itu Tidak Banyak Di Umbat Di Public Salah Satunya Bagaimana Kakak Bisa Dapetin Jurnal Sinta Dua Itu Itu Bukan Proses Yang Tidak Rumit Itu Sangat Rumit Sekali Bahkan Itu Iya Bahkan Berrelasi Sama Planning Yang Kakak Buat Ketika Kakak Kemarin Upe Itu Kalau Gak Salah Di Seangkatan Kaka Kesatu Kedua Gitu Ya Upe Pertama Kalau Gak Salah Nah Disitu Sudah Mulai Planning Dibuat Termasuk Berkomunikasi Dengan Pihak Jurnal Sinta Dua Itu Karena Untuk Memasuk Artikel Kedalam Sinta Dua Itu Gak Bisa Kita Berkomunikasi Hamin Dua Bulan Bahkan Gak Bisa Kita Minimal Hamin Empat Bulan Mungkin Karena Jarak Kaka Dari Upe Kemula Kosa Lumayan Lama Ya Itu Jadi Itu Termasuk Planning Yang Tadi Kaka Anggap Penting Itu Ya Karena Kaka Harusnya Wajib Bagi Kaka Untuk Mesaingkan Hal Ini Ya Karena Ini Menjadi Esta Vita Capa Bagaian Baik Ya Buat Mudah Mudahan Sekelumit Ya Sekelumit Permasalahan Yang kakak Dapatkan Dalam Perjuangan Kakak Itu Bisa Dipetik Hikmahnya Dari Cerita Ini Di podcast Keren Ini Kalau Misalkan Tadi Kan Ngerana Gak Bisa Hamin Dua Bulan Hamin Empat Bulan Itu Karena Misalkan Munakosah Harus Diterima Dulu Baru Bisa Munakosah Gini Sebenarnya Jika Kita Ingin Memilih Munakosah Mana Deskripsi Atau Artikel Kemarin Itu Kakak Bahkan Nyusun Deskripsi Dulu Awas Sempat Nyusun Deskripsi Iya Jadi Kayak Deskripsi Dulu Kakak Bu Lalu Karena Proses Yang Karena Mungkin Ya Kebiasaan Itu Menulis Itu Membuat Kakak Menyusun Deskripsi Itu Cepet Akhirnya Kakak Ya Di Comfort Aja Ya Comfort Itu Kan Ke Artikel Dalam Bentuk Artikel Sehingga Proses Nya Pun Nggak Dilama Lama Kan Sama Kakak Sebenernya Lebih Dari Jauh Jauh Hari Kakak Itu Udah Udah Menargetkan Sasaran Jurnal Sebenernya Kakak Dapet SK Estra Estra Betul Jadi Kakak Udah Menargetkan Hal Itu Entah Kenapa Tapi Dukungan Dari Literasi Bacaan Juga Apa Ya Keponya Kita Terhadap Berbagai Hal Itu Mendukung Bahkan Bahkan Perjuangan Selanjutnya Yang Mungkin Seringkali Terasa Pelik Untuk Ditiru Ketika Orang Lain Mungkin Melakukan Hal Yang Sudah Biasanya Tapi Kakak Suka Gemar Sama Hal Yang Tidak Biasa Dilakukan Dan Itu Harus Ditiru Sama Semua Orang Sebenernya Karena Kita Ketika Kita Berbeda Kalau Memang Kita Itu Mampu Mempertanggung Jauhkan Perbedaan Kita Itu Maka Itu Akan Menjadi Lai Plus Awal Hal Baru Yang Berbeda Jadi Kita Berani Untuk Baru Namun Kita Mampu Mempertang Menjawabkannya Jadi Menurut Kakak Itu Penting Untuk Menjadi Prinsip Bahkan Semua Orang Sehingga Produktivitas Itu Menjadi Kekayaan Luar Biasa Dibanding Uang Dibanding Jabatan Mudah-mudahan Mas 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 Kalau Misalkan Dilihat Lihat Kakak Aktif Nulis Hampir Setiap Minggu Pasti Adalah Tulisan Yang Keluar Di Media Cetak Online Dan Ide Nggak Pernah Habis Gimana Caranya Untuk Kita Bisa Selalu Kreatif Selalu Punya Ide Ide Yang Baru Ada Nggak Sika Tips And Trick Kaka Punya Punya Ini Gambaran Sederhana Yang Bisa Kita Simak Mungkin Kita Suka Melihat Orang Main Bola Atau Main Kalau Perempuan Sukanya Apa Biasanya Kalau Laki Laki Bola 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 Kalau Perempuan Apa Biasanya Kalau Perempuan Kalau Misalkan Perempuan Generalnya Apa Kalau Gitu Mungkin Sukanya Lebih Ke Kalau Healing Nonton Film Oke Oke Kalau Kalau Kakak Suka Main Bola Begitupun Semua Orang Laki Laki Bada Asalnya Kebanyakan Suka Sama Main Bola Jadi Yang Pertama Itu Kita Harus Mencintai Hobi Kita Bukan Sekedar Kita Memiliki Hobi Tapi Kita Juga Harus Mencintai Hobi Kita Bahkan Kakak Pertama Kali Suka Hobi Menulis Ini Karena Kakak Kalau Nggak Salah Nonton Film Oh Iya Kok Bisa Ada Film Salah Satu Film Yang Luar Biasa Filmnya Freedom White Jadi Disana Jadi Disana Ada Seorang Guru Perempuan Tapi Awal Dia Itu Adalah Seorang Politikus Awalnya Cuman Setelah Melihat Berkembangnya Situasi Saat Itu Di Kalifornia Ceritanya Banyak Remaja Yang Keluar Dari Moral Yang Berlaku Di Masyarakat Seperti Taurat Terus Perbedaan Ras Suku Di Kalifornia Waktu Saat Itu Tahun Berapa Ya 1980 Sehingga Pemuda Dan Pemudi Disana Sukanya Seperti Itu Tauran Bahkan Minum Miras Bahkan Mohon Maaf Lecehan Juga Bahkan Yang Parahnya Lagi Pembunuhan Karena Perbedaan Ras Itu Maka Politikus Tersebut Ternyata Datang Ke Wilayah Tersebut Yang Terjadi Tauran Singkat Kata Politikus Itu Menjadi Guru Di Salah Satu Sekolah Murid 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 Orang Tapi Pada Intinya Singkat Waktu Akhirnya Murid 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 Menyadari Bahwa Kita Tidak Bisa Terus Menerus Seperti Itu Kita Harus Melakukan Perubahan Pesan Yang Utamanya Disana Perubahan Terhadap Diri Sendiri Juga Perubahan Terhadap Orang Lain dengan satu kata kita bisa merubah semua orang awak kalau kata kalau kata itu lahir dari hati kayak gini ya begitupun menulis kadang kakak ngerasa kenapa kakak suka ada judul gitu ya kalau mau dicek pelagiasi sok aja ya tapi ya terserah lah gitu ya kalau masalah literasi pelagiasi itu tidak akan terpisahkan ya namun dalam hal menulis kenapa kita kadang suka punya judul tuh bahkan bisa setiap hari karena kita konsen karena kita konsen sama perasaan kita yang juga kita maksudkan untuk kita tulis dan juga kita niatkan untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain awas kalau enggak punya niat kayak gitu kayaknya akan sulit mau itu kebermanfaatannya untuk penelitian mau itu kebermanfaatannya untuk nilai-nilai moral atau spiritual yang jelas kita harus mencintai menulis itu sendiri harus mencintai benar-benar mencintai lah banyak definisi cintai itu kan ya ambil aja yang menurut kita pas ya kalau aku pernah dengar cinta itu syaitun la yurotu darat suatu yang tidak bisa dilihat tapi hanya dapat didasahkan getarannya di dalam jiwa gitu intinya harus cinta menulis sehingga kita bisa banyak inspirasi jadi ikhlas itu dalam cinta banyak hal tulus sabar ikhlas ah gitu agak melo yang enggak maaf ya teman-teman sahabat-sahabat kursusnya ini berarti eh menulis itu sendiri enggak apa ya hingga terbatas hanya tentang apa ingin kita teliti gitu tapi memang harus dari hati dulu kan nyata jadi betul harus bikin juga misalkan kita menulis itu untuk apa manfaatnya untuk siapa dan sebagainya kalau kayak gitu kan kita menulisnya juga dengan senang hati gitu ya Iya betul awal berarti kakak itu awalnya menulis karena film itu tadi ya lalu menjadi hobi gitu tuh itu film ah kalau kalian lihat itu banyak pesan-pesan moralnya itu apalagi kalau yang lihat saat itu teman-teman perempuan dan disana ada bisa kalian analisis dengan analisis gender disana kenapa tokohnya perempuan disana ah pokoknya keren bahkan kalau dalam kajian penelitian film itu bisa bisa diteliti awal iya ya oke misalkan kita ini kakak kasih contoh aja ya bagaimana kakak sekarang spontan mempunyai ide untuk meneliti film itu terkadang kita dalam Al-Quran juga mengusik atau menyentuh terkait ini apa pendidikan karakter misalnya ada salah satu air Al-Quran tentang pendidikan karakter maka disana kita akan melihat implementasi ataupun bahkan reaktualisasi konsep pendidikan dan karakter eh bagi kehidupan pemuda pemudi lalu kita menurangi disana dalam menggurung analisis studi analisis pada film tadi film Wider jadi sebenarnya bisa kita enggak perlu hal-hal yang libet ya untuk meneliti sebenarnya karena dibalik itu banyak hal terdekat yang bisa kita ambil sebenarnya untuk jadiin bahan penelitian tapi tentunya ketika kita juga tahu cara mengambilnya mungkin ya polanya jadi ya kita tiba-tiba langsung muncul gitu ide oh penelitian ya udah yang kayak tadi aja gitu kan emang salah kan kadang kita suka kaget ya sama sama guru kita semua kayak misalkan Bu Eni kita kadang suka enggak peda gitu di depan Bu Eni uh didaku apa ya aku takut dimarahin ya Allah itu enggak tahu ya itu nyata atau enggak ya tapi coba rasain aja mungkin aja apa yang kakak bilang itu kalian alami entah kalian takut atau kalian ragu bahkan kalian mohon maaf bahkan kalian sudah terlanjur bingung ya dalam hal ini tapi yang jelas kakak yakin dengan adanya podcast dengan kakak khususnya sekarang kakak yakin kalian akan makin semangat terutama dalam mengerjakan TA ya karena ini menjadi kado ya buat orang tua khususnya maka enggak pernah mungkin kado untuk siapa selain orang tua ya tapi yang jelas orang tua nomor satu di sini sebelum nomor satu itu pastinya ada nol ya nol ini kita anggap sebagai Allah yang tidak kita bisa lepas dari kehidupan dalam artian kita tidak menganggap Allah itu pasong ya tapi di sini lebih ke bagaimana kita merepetisi ataupun kita mengulang kembali nikmat yang diberikan oleh Allah tapi tanpa perlu kita apa ungkap kembali tentang kebesaran Allah kita kita jadiin itu sebagai kehusuan kita kenapa kakak bilang tadi langsung ke orang tua karena kakak yakin dan percaya semua orang itu udah terbiasa sama kasih sayang Allah gitu kan udah terbiasa juga menyadari kalau Allah itu enggak akan terlepas dari kehidupan kita karena yang menjadi tick point tadi selain yang kita harus planning itu apa coba wak yang gak kakak ambil itu adalah kehusuan wak beda sholatnya kalau mengesahkan sholat khusus sama sholatnya cepet-cepet karena keburu-buru beda kan ya pasti khusus itu pakai hati wak begitu pun dengan nulis dan begitu pun kegiatan yang lainnya kayak podcast ini kalau mungkin kalau enggak dengan kehusuan kita tidak akan banyak memetik hikmah mungkin ya betul mendengarkan juga harus khusus ya kan biar dapat ilmunya betul itu karena majelis ilmu itu nggak selalu harus di masjid awal ya dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa para malaikat mendoakan kita ketika kita berdiam di majelis ilmu maka dalam hal ini di dalam perkembangan zaman ini yang kita gunakan adalah ya teleportasi seperti ini kan artinya kita bisa mendengar ilmu tanpa bertemu di podcast kali ini ya kita mendengar ilmu tanpa bertemu terus kakak juga mau sharing satu hal yang istimewa yang pernah kakak baca terkait bacaan-bacaan literasi jika ilmu Al-Quran dan tafsir kan kadang banyak yang menganggap fenomena wahyu ini adalah sesuatu hal yang mustahil ya bagi orientalis kita membaca salah satu buku Panjur Rahman yang mengatakan wahyu itu ibarat kita nonton televisi ya wahyu itu ya ketika kita menonton televisi tontonannya misalkan di Papua karena tonton ya tontonan televisinya secara gamblang dan faktual ya kita bisa mungkin kalau kita disana kita bisa menyentuh badan pemain tapi dengan teknologi satelit televisi ini ya kan dengan teknologi satelit ini maka kita tidak perlu menyentuh tembok tempat pendukung kita tidak perlu bersorak-sorak suara disana untuk mengikuti teman-teman yang lainnya kita duduk di depan TV dan kita dapat menyaksikan itu dengan sempurna begitulah analogi wahyu yang di jelaskan oleh Panjur Rahman bahwasannya wahyu itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam bentuk seperti itu wahyu jadi wahyu itu enggak selalu sifatnya metafisik ya bukan selalu sifatnya yang gaib ternyata dan ini keren ya bacaan Panjur Rahman ya dia mampu memetakkan bahwasannya wahyu dapat dikonsepkan seperti kita melihat layar tradisi misalkan ya di dalam layar tradisi kan kalau kita datang kesana faktual bahwa nantinya kita bisa melihat matanya secara langsung tapi wahyu ini justru memberikan sesuatu hal yang berbeda dari biasanya dan dia petakan dalam bentuk ilmu yang luar biasa ini dan kalau bahkan Panjur Rahman menganalogikannya dengan ayat-ayat yang lain tentang hujan ketika kita membaca hujan dan turun dari langit ke bawah bayangkan itu kalau kita ngomonginnya tentang gaib ya mungkin ya oke lah itu dari Allah ya tapi ternyata ada sesunannya secara saintifik ya kakak jamin kalau kalian membaca tentang bukunya Panjur Rahman ini terkait ini ya terkait konsep wahyu kalian akan menangis minimal kalian akan sedih ya itulah bagian dari apa yang kakak baca ya untuk mungkin kalian belum pernah denger ya mungkin tapi luar biasa pokoknya wahyu dianalogikan sebagai gelombang elektromagnetik bayangkan ya keren banget lah itu keren masya Allah banget ya Kak bisa sampai disitu gitu ya pemikirannya Masya Allah dimana cara nih harus banget baca kayaknya gitu ya Iya harus wajib mungkin terakhir nih Kak terakhir nih Kak boleh dong kasih pesan-pesan umumnya buat sebuah mahasiswa ya yang sedang belajar menutupi ilmu dan khususnya mungkin untuk para semester akhir nih pejuang sarjana pesan-pesannya dari kakak kalau dari kakak ada dua yang pertama kalian harus khusus di semester terakhir ini mungkin khusus juga bisa menjadi skala prioritas ya karena kakak percaya semua orang punya prioritas tugas yang banyak ya tapi coba jadikan khusus itu sendiri terhadap tugas akhir sebagai jembatan dua sebenarnya terkait tugas akhir kita bisa saja mendapatkan inspirasi motivasi dari teman-teman yang lain yang juga membagikan ilmu terkait tugas akhir itu sendiri ke penulisan dan sebagainya tapi jujur juga akan melihat linearisasi itu penting kadang ketika kita mendengarkan kajian metodologi penelitian terus yang ngadainya itu misalkan jurusan saintek eh fakultas ya bukan jurusan insyaallah fakultas saintek maka itu tidak akan linear dengan jurusan kita gitu lalu manfaatkan teman-teman terdekat yang berpengalaman juga bahkan kakak tingkat yang juga dulunya berpengalaman juga tahu titik-titik mana yang mesti kita lengkapi kalimat sehingga titik itu indah begitu pun terkait jurusan itu sendiri karena banyak pola-pola tertentu yang perlu diketahui yang juga tidak biasa diumbar di halayak umum dan yang terhajir kakak ingin mengucapkan rasa bangga kakak sama awa sama sahabat-sahabat podcast PNI sama HNJ sama keluarga atau rakyat ilmu al-Qur'an dan tafsir kakak bangga sampai detik ini kakak di di detik ini kesempatan ini kakak berada dalam lingkup ilmu al-Qur'an dan tafsir karena kalau bukan ilmu al-Qur'an dan tafsir karena kalian semua jembatan kakak yang jelas cobalah pandai-pandai memilih memilih inspirasi memilih motivasi memilih peladan memilih peluang karena itu penting awa nanti kalau ada apa-apa kakak siap menjadi ayo membuat berteduh kalian ya di saat hujan nanti juga siap juga siap sangat siap menjadi cetesan air mata ya yang dapat melengkapi kebahagiaan kalian bukan karena sedih justru karena kalian terharu sama perjuangan kalian sendiri awa dan semuanya teman-teman karena mungkin Allah juga mengisyaratkan kakak untuk bisa berbagilah mitinglannya berbagi sehingga kakak masih di lingkup UIN Sunubunujati Bantung kalaupun kakak mungkin dulu karena planning kakak dulu juga di UIN suka silang UIN S2 yang suka sama UIN Jakarta tapi di sini kakak melihat berbagai hal berbagai peluang juga maka kakak tentukan di sini gitu dan itu semua menjadi kado untuk kakak juga kado untuk semuanya mudah-mudahan amin dan semuanya mendapatkan berkah amin gitu ya dari kakak kita semangat kita semua sama-sama pejuang dan akan terus berjuang dalam rebahan kita pun kita sedang berjuang wak dalam rebahan kita terjuang untuk mengendalikan rebahan itu sendiri ke arah yang lebih positif oke siapa kak ya Allah terima kasih banyak ya kak udah mau hadir di podcast PNI perdana loh ini podcast perdana PNI bersama kak Yuga Firdaus Masya Allah ya Allah sungguh merasa tercintai Masya Allah karena kenapa kakak ngambilannya diksi cinta karena cinta itu definisinya sangat sehat-sehat dalam jadi pakai itu Allah sehat ya sehat-sehat ya kesehatan semuanya temen-temen juga ada kesehatan ya betul hari ini kesehatan jadi hal yang terpenting ya Kak sebelum apapun betul ya maka saat-saat seperti ini harus pandai untuk membuat planning sehingga kesehatan itu juga tidak terhiraukan balik lagi ke bateri yang sebelumnya ya karena itu sangat penting ya mungkin cukup sekian ya Kak untuk podcast kali ini ya awal untuk insight-insight yang telah kakak berikan kepada kami semoga bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu Kak Amin Makasih juga ya lancar urusannya semoga kalian juga dimudahkan baik itu buat adik-adik buat yang mungkin belum ke TA sampai ke adik-adik semoga selalu bisa menginspirasi semua orang ya Kak mantap keren banget kayak awal juga keren temen-temen PNI juga keren semuanya keren dan kita harus merayakan kekerenan ini bersama topi keren semuanya semangat hidup itu pilihan cobalah gunakan hampir itu dengan baik betul ketujuh karena mungkin cukup sekian ya untuk teman-teman podcast PNI juga mungkin cukup sekian bincang-bincang santainya bersama Kayak Firdaus hari ini pokoknya semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat ya harus banget kita ambil kita petik hikmahnya dari pengalaman kayak juga yang benar-benar menginspirasi kita gitu apapun yang kita lakukan harus ada planning dan preparation-nya kita jangan sampai kita lost dan tidak memiliki tujuan yang pasti jangan-jangan lupa juga untuk selalu balance ya Kak antara duniawi dan juga ukrawi gitu karena hal itu penting bagi kita apalagi kita jurusan ilmu operasi ya itulah yang kita bawa nanti setelah kita lulus oke mungkin cukup sekian dari kami ya kami pamit undur diri mohon maaf bila ada kata-kata yang salah terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi di PNI selanjutnya find your new inspiration Waalaikumsalam terima kasih 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 terima kasih